Baru-baru ini perusahaan keamanan CyberTreat Fabric melaporkan 4 tipe malware yang menargetkan aplikasi perbankan. Keberadaannya membuat lebih dari 300 ribu pengguna Android mengunduh aplikasi yang sudah dilengkapi dengan malware berbahaya melalui Google Play Store. Untuk mengelabui sistem keamanan di Google Play Store, malware ini baru memulai aksinya ketika aplikasi sudah terpasang di ponsel. Di deretan teratas ada Anatsa, malware terlaris dengan 200 ribu unduhan yang berkamuflase menjadi aplikasi cryptocurrency, PDF scanner, dan QR code scanner. Malware ini bisa dibilang sebagai tipe yang paling canggih karena mampu mencuri data pribadi dan password, bahkan sampai bisa merekam semua yang ditampilkan di layar ponsel targetnya. Tidak hanya itu, caranya mengelabui sistem keamanan pun cukup unik. Pemilik malware akan meminta melakukan pembaruan aplikasi terlebih dahulu untuk mengirim malware ke ponsel. Ada juga Alien, malware dengan 95 ribu unduhan yang menyamar menjadi aplikasi GIMM karena menargetkan kemampuan autentikasi dua faktor yang ada pada aplikasi perbankan pemilik ponsel. Metodenya sama, meminta pembaruan pada aplikasi untuk mengirimkan malware ke ponsel target. Sementara dua malware lainnya, Airmark dan Hydrek, belum semasif Alien dan Anatsa dari sisi jumlah unduhan. Meski begitu, keduanya menggunakan metode yang sama untuk melewati sistem keamanan Google Play Store. Selalu pastikan kejelasan informasi sebelum melakukan pembaruan aplikasi dan jangan sembarangan memberikan aksesibilitas pada aplikasi yang tidak dikenal. Kenapa? Agar ponsel tidak terjangkit malware.